Pendeta Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka kasus ujalan kebencian dan penistaan agama oleh Baris Krimpolri. Saifuddin dikenakan pasal berlapis. Saifuddin Ibrahim toa ditetapkan tersangka sejak 28 Maret 2022 lalu. Setelah polisi memeriksa 13 orang yang terdiri dari 9 orang saksi dan 4 ahli, serta pemeriksaan barang bukti. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Saifuddin belum ditahan karena diduga masih berada di luar negeri. Hasil penyelidikan diduga saudara SI berada di negara Amerika. Saudara SI, kami ulangi lagi, dijerat dengan dugaan tindak pidana ujalan kebencian berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan atau sarah dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama. Dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial Youtube SI. Sebelumnya, Saifuddin jadi perbincangan publik karena meminta 300 ayat Al-Quran dihapus karena menurutnya mengajarkan kekerasan dan terorisme. Belakangan dirinya dilaporkan dengan dugaan penistaan agama. Tim Ainews melaporkan.